Hai pengumuman kemensos baru mentransfer dana bantuan lewat kartu KKS dihimbau semua KPM segera cek ATM masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat KPM dimanapun anda berada nah di kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman khususnya para KPM yang memiliki kartu KKS ya karena ini ada informasi bahwa kemensos telah mentransfer dana bantuan ke kartu KKS ya Nah untuk informasi selanjutnya Mari kita bersama-sama simak videonya sampai selesai baiklah teman-teman kita langsung langsung saja ke informasinya namun bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan dulu tombol subscribe nya agar tidak terlewatkan informasi penting dari channel ini ya Nah pemerintah itu khususnya Kementerian Sosial di akhir-akhir tahun ini berusaha untuk segera melakukan percepatan pencairan bantuan agar bisa cepatnya genap kuota 10 juta KPM untuk PKH dan 18,8 juta KPM untuk PPNT sehingga dilakukan adanya Termin Susulan Nah Termin Susulan ini dikhususkan untuk KPM lama yang aktif data Bansosnya dan sudah memiliki kartu KKS tapi Bansosnya belum masuk kemarin melalui kantor pos jadi apabila teman-teman adalah penerima PKH atau BPNT dan juga BLT BBM tapi kemarin sudah mengambil bantuannya secara tunai lewat pos maka KKS teman-teman tidak akan terisi kembali jadi khusus untuk KPM lama penerima bantuan PKH BPNT dan BLT BBM yang datanya aktif namun belum melakukan transaksi secara tunai di kantor pos mungkin disebabkan beberapa hal seperti datanya masih dalam proses perbaikan sehingga tertunda Bansosnya kemudian bisa juga jauhnya akses kantor pos dari tempat tinggal para KPM Nah pihak Keman sos dalam hal ini tidak melibatkan pihak pos karena pihak pos sendiri sudah terlalu overload dan masih terfokus untuk menyelesaikan di pencairan sebelumnya sehingga untuk percepatan penyaluran maka digunakan metode secara terpisah dengan cara non tunai yaitu melalui ATM merah putih alias kartu KKS jadi kabar gembiranya untuk KPM yang kemarin belum bisa mencairkan bantuannya di kantor pos karena sesuatu hal jangan khawatir mudah-mudahan dengan adanya termin susulan ini kartu ATM merah putih teman-teman segera terisi kemudian data yang diambil untuk termin susulan ini ini adalah dari beberapa KPM yang tadinya bantuannya sudah masuk melalui kantor pos secara tunai tapi ternyata si KPMnya tersebut pada saat Bansosnya keluar melalui kantor pos tiba-tiba KPM tersebut sudah meninggal atau KPM yang sudah pindah alamat atau ada yang validasi sistem kemarin orangnya tidak ditemukan nah surat keterangan dari daerah inilah yang disetor ke pusat sehingga Bansosnya para KPM yang sudah ada di SK dari daerah atau dari desa kelurahan itu Bansosnya dikembalikan ke kas negara sehingga di pusat tersisa kuota penerima PKH lagi nah inilah yang dikeluarkan menjadi termin susulan di tahap empat ini dan juga di termin empat ini tapi pencairannya melalui kartu KKS tidak melalui pihak PT pos Indonesia nah jadi kesimpulannya untuk KPM kemarin yang sudah mengambil bantuannya seperti PKH BPNT dan BLT BBM secara tunai di kantor pos maka ini tidak termasuk dalam kategori ini namun bagi KPM lama yang aktif data Bansosnya dan sudah memiliki kartu KKS dan kemarin belum dapat bantuannya secara tunai di kantor pos ini berpeluang besar mendapatkan bantuan secara non tunai melalui kartu KKS maka kami sarankan silahkan dicek secara berkala mudah-mudahan bantuannya sudah ditransfer ke KKSnya masing-masing nah demikian ya yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini terkait adanya termin susulan yang dicairkan secara non tunai lewat kartu KKS merah putih semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di informasi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh